Baik kita balik ke informasi lainnya, antisipasi kejadian serupa kecelakaan maut di tol Cipu Larang, sejumlah cara dilakukan. Nah, tim kabungan merazir sejumlah kendaraan bertonase atau truk di tol perbalunyi kelima teras 120 pada larang. Ya, sementara itu dirjem perhubungan darat, SIDA ke PT Jakarta Tersindujaya, ini operator dump truck yang mengalami kecelakaan di tol Cipu Larang. Dirjem perhubungan darat, Budi Setiadi meninjau operator penyedia dump truck kecelakaan maut tol Cipu Larang. Dalam tinjauannya di kawasan berikat Marunda, Jakarta Utara, Budi melihat ada ketidaksesuaian surat-surat dengan truk yang ada. Budi menegaskan akan menormalisasikan dump truck yang tidak sesuai dengan uji kir. Bagi operator yang masih melanggar, akan diberi sanksi tegas. Uji kirnya ada, isinya juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi fisiknya tidak sesuai. Tapi setelah dicek, ternyata isi di dalam buku kir ini tidak sesuai. Atau kemudian tidak sesuai dengan fisiknya. Jadi ini potensi ketiga yang sedang disidik oleh Polres Jakarta Utara. Buku kirnya asli, tapi kemudian isinya palsu. Kemudian siapa yang melakukan? Oknum. Oknumnya adalah masyarakat dan sekarang sedang disidik oleh kepolisian. Satu persatu kendaraan besar diperiksa oleh petugas gabungan Polres Cimahi di subkabupaten Bandung Barat dan jasa marga di tol Purbalini km 120 pada larang kami siang. Razia berfokus pada pengecekan kelengkapan surat-surat, kondisi kendaraan, serta memantau kecepatannya. Alhamdulillah kita dapat sembilan pelanggaran, yang mana ada tiga kendaraan kita amankan karena tidak dapat menunjukkan surat-suratnya. Sehingga tiga kendaraan ini kita amankan. Selain itu ada beberapa pengemudi yang tidak dapat menunjukkan sim kita tilang juga. Dalam razia, petugas temukan tiga truk tak laik jalan, seperti ban gundul, rem yang tidak berfungsi dengan baik, dan kendaraan yang tidak lengkap surat-suratnya. Petugas pun terpaksa menindak dengan mengandangkan truk atau dilarang meneruskan perjalanan ke tempat tujuan.